Mengejutkan Nisa Sabian elus perut Simak lagi pengakuan kilaf Ayus yang jayus Nisa Sabian saat ini Tengah menjadi perbincangan publik Atas beredarnya video dirinya mengelus perutnya Warganet pun sontak ramai berasumsi Bahwa vokalis grup Gambus Sabian itu tengah hamil anak dari Ayus Sabian Hebohnya Rumor mengenai Nisa Sabian tengah hamil Mantan personel Sabian pun ikut angkat bicara TB mengatakan Bahwa video yang beredar tersebut Merupakan video lama Ia pun mengatakan Bahwa saat itu Nisa memegang perut bukan karena hamil Melainkan hanya pegang perut biasa Oke Jadi di kesempatan kali ini Sekaligus saya ingin klarifikasi Jika informasi yang beredar tentang Nisa Merujuk daripada video yang tersebar Kalau gak salah itu di bandara Saya lupa itu mau kemana Mau pulang atau pergi Saya lupa Intinya itu video lama Beber TB Tentang adegan Nisa pegang perut itu Bukan karena hamil Atau tentang sesuatu yang beredar ramai Jadi saya nyatakan dan pastikan Video tersebut bukan seperti yang ramai diperbincangkan Mungkin Nisa pegang perut biasa Tambahnya Ada hal menarik terkait rumor cinta terlarang Antar member band religi tersebut Di saat pihak Nisa mati-matian mempertahankan pendirian Bahwa sang vokalis tak pernah jadi pelakon Ayus sendiri Justru pernah muncul sekali Dengan mengakui kekilafan yang terjadi Ayus Sabian Tak secara gambelang mengakui Ada hubungan istimewa Dengan Nisa Tapi Dari isaratnya Dia seperti mengakui kesalahan Assalamualaikum Saya Ayus Sabian Ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini Ucap Ayus Saya Dengan penuh kesadaran dan ketulusan Ingin memohon maaf kepada istri Keluarga Teman-teman Sabian Dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekilafan yang saya lakukan Sambungnya Pengakuan Ayus Sabian itu nyatanya berbanding terbalik Dengan klarifikasi yang dikatakan oleh ayah Nisa Sabian Komar Ia membantah Bahwa putrinya itu Telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus Sabian Dan riri virus Semua itu gak benar Yang namanya di seni Di musikan Biasa mereka kumpul Mereka juga tahu Ada kala ikutnya keluarga Tapi Kalau orang tua kan di rumah aja Cuma doa saja kepada anaknya Kata Haji Komar Gak ada Kan saya tahu betul Mencet Haji Komar Padahal sebelumnya adik Ayus Sabian Telah mengakui adanya perselingkuhan antara Nisa Sabian Dengan abangnya itu Untuk kasus perselingkuhan mereka memang itu benar Ada pengakuan juga dari abang saya dan Nisa Mereka saling mencintai Ya betul Orang ketiganya adalah Nisa Sabian Tuturnya Fadilah Nova Adik kandung Ayus Sabian Kabar mengejutkan lainnya pun datang dari salah seorang wanita Indigo Yang mengatakan bahwa Ayus dan Nisa Sabian akan segera menikah Mereka bakalan menikah Tapi gak sekarang Karena disini keluarga dari Nisa Sabian dan Ayus Masih belum bisa menerima keadaan masing-masing Jadi Masih seperti menolak Di antara kedua belah pihak Begitu suara yang terdengar dalam rekaman tersebut Ikuti dari Ma Inpo Kabar mengenai Nisa Sabian dan Ayus ini Kembali mencuat Usai beredar videonya Nisa tengah mengelus perut Marganet pun banyak menduga Bahwa Nisa tengah mengandung anak dari Ayus Sabian Sementara itu Videonya dipotong dan dijadikan gosip Nisa Sabian hamil Youtuber Medan ini kecewa Potongan video Nisa Sabian sedang memegang perut Yang membuat dugaan sedang hamil Memantik reaksi Youtuber Medan Kurnia Pemilik channel Maher Gaisan Dia menegaskan Video itu adalah editan dari video asli miliknya Dimana Dia merekam aktivitas Nisa dan band Sabian Saat tampil di Medan dua tahun lalu Jadi Bukan video baru di tengah heboh kabar Perselingkuhan dengan Ayus Video itu viral Lantaran seiring isi tweet paranormal Mbah Nijan Yang berbunyi Alhamdulillah Mbah bentar lagi bakal punya cucu baru Dari Nisa Sabian Tetap semangat sayangku Akun-akun gosip menyandingkan tweet itu Dengan potongan video Nisa Memegang perut tersebut Kurnia menegaskan video Nisa yang beredar itu Kejadian pada tahun 2016 Di video tahun 2019 Jauh sebelum isu perselingkuhan itu ada Dan video yang beredar viral itu Adalah potongan saja Tidak penuh Tegasnya Dijelaskannya Saat itu Pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Panitia baru saja menjemput Sabian Gambus Dari Bandara Kuala Namu Dan diantar langsung ke Ras Hotel Medan Sabian Gambus akan konser di Gedung Medan International Convention Center Atau MICC Kota Medan Sesampai di Ras Hotel Medan Pihak panitia mendokumentasikan Kedatangan Sabian Gambus ini Dengan foto dan video Tampak para kru sangat kelelahan Akibat dari perjalanan Dan ingin langsung istirahat Bisa saja saat itu Nisa sedang sakit perut Atau dia punya kebiasaan pegang perut Sebutnya Kurnia sendiri baru mengunggah video itu Di akunnya Dua minggu lalu Video penyambutan ini lengkap Terekam di channel Youtube Maher Gaisan Saya yang merekam Nah Video inilah yang dipotong Dan dijadikan bahan fitnahan Mantasnya Kurnia menyesalkan Ulah akun-akun tidak bertanggung jawab Mengambil video miliknya Dan menyembarkan hoak Dirinya berharap Kepada pihak-pihak yang telah Memotong video saya Agar tidak menambah keruh suasana Jangan menambah keruh suasana Apalagi yang telah memotong video saya Dan membuat publik berpikir Dengan narasi-narasi Jika Nisa Sabian hamil Hal ini sangat saya sesalkan Untuknya Saya berharap Kita saling menghormati Dan tidak saling fitnah Mengkasnya Seperti diketahui Nisa dicap penghancur rumah tangga Ayus Sabian Dan sang istri Riri Fairus Dimana Riri menggugat Ayus Dan telah resmi bercerai minggu lalu Gugatan perceraian itu Disebabkan Ayus berselingkuh Dengan Nisa Ayus sendiri Telah mengakui kilaf Dan minta maaf Namun Dia juga Tidak kembali ke keluarganya Isu perselingkuhan ini Terungkap setelah Adik Ayus mengakui Nisa orang ketiga Di pernikahan abangnya Iya betul selingkuh Iya betul Berita yang beredar saat ini Memang betul Abang saya dan kakak ipar saya Eri atau Eri Fitria Memang sedang menjalani Proses perceraian Yang disebabkan oleh Orang ketiga Iya betul Orang ketiganya Nisa Sabian Memang betul Ada hubungan spesial Ayus dan Nisa Jelasnya di acara rumpi Bulan lalu Nova memastikan ada bukti Perselingkuhan tersebut Ada buktinya Ada videonya Ada chatnya Betul Perselingkuhan sudah berlangsung Dua tahun ini Jadi Sekitar bulan Juli 2019 Itu awal pertama kali Kak Eri mengetahui Perselingkuhan mereka Melalui chat HP Abang saya sendiri Yang mungkin Abang saya lupa Menghapus chatnya Jadi Meninggalkan jejak Dari situ Ungkapnya